Hai semuanya luksa here hari ini aku pengen bahas produk lokal kayaknya enggak abis-abis aku bahas produk lokal karena produk lokal sekarang tuh kayak bagus-bagus banget plus aku juga keracunan yang namanya Fyp Tik Tok karena itu sering berseliweran ya kayak produk-produk lokal gitu dan menurut aku ini salah satu produk yang menarik untuk dibahas aku ada dua skincare dan satu perfume dan kalau gitu kita langsung mulai oke yang pertama yang aku punya yaitu serumnya ini tuh dari Piu Piu namanya Glow Care Serum dia packagingnya kayak gemes gitu ya kayak warna pink putih lucu terus ini packagingnya juga pakai botol kaca standar botol serum gitu ini isinya 20 mili dan dia udah terdaftar bepom makanya aku berani buat coba untuk kandungannya sendiri dia ada chamomile extract sama niacinamide 4% selain itu dia juga ada kandungan alpha arbutinnya yang untuk mencerahkan jadi menurut aku untuk serum ini tuh dia kayak udah all-in-one gitu ya jadi selain untuk mencerahkan dia bisa menghidrasi sama bisa untuk bikin kulit itu calming karena ada chamomile nya nah terus serum ini sendiri dia selain bisa untuk melembabkan kulit dia juga bisa untuk merawat kulit berjerawat terus juga bisa untuk menenangkan dan menghidrasi kulit wajah jadi biasanya kalau dari kalian suka nanya ini kalau kulitnya lagi berjerawat pengen ngilangin bekas jerawat pengen cerah juga nah kalian nggak perlu pakai produk macam-macam cukup pakai ini satu doang untuk tekstur dari si serumnya sendiri ini menurut aku dia cukup kental ya dia agak kental gitu kayak gel gitu eh Hai terus juga dia dia ada wanginya ini kayak wangi apa ya kayak wangi bunga gitu tapi enggak terlalu mengganggu karena pas diaplikasiin di wajah dia wanginya enggak yang menyengat strong gitu terus emang ini ada jedanya ya untuk penyerapannya tapi setelah menyerap dia enggak lengket sama sekali aku kaget banget aku ngiranya tuh dia bakalan lengket gitu ternyata enggak ini menurut aku dia daya melembabkannya pas nggak terlalu yang yang over gitu terus juga glowingnya aku suka dia bukan tipe glowing yang berminyak dan ini juga bisa dipakai di all skin type ya jadi tenang aja nah selain itu untuk fungsi dia bisa ngebantu mudarin bekas jerawat iaps dia bisa banget bahkan aku pun lagi ada jerawat aktif pas aku pakai ini dia lumayan bisa ngebantu untuk mempesin jerawat padahal aku nggak pakai obat jerawat lagi nah enaknya lagi kalau kalian kalian punya serum ini kalian nggak perlu ganti serum jadi misalnya kalau kalian kulitnya lagi ada jerawat aktif kalian masih bisa pakai ini terus untuk ngilangin bekasnya juga kalian tinggal terusin aja pakai serum ini Nah untuk pemakaiannya sendiri ini aku biasanya pakai dua kali sehari pagi sama malem setelah cuci muka Nah jadi tinggal ditetesin aja di beberapa titik terus diratain aja hasilnya bikin kulit lembab terus juga kenyal gitu Nah selanjutnya dari piu piu juga ini aku punya yang Chris lightening cream ini tuh adalah krim untuk mencerahkan area lipatan terus ini krimnya dia mengandung kefir milk sama santela dan ini tuh dia fungsinya banyak banget jadi selain untuk mencerahkan dia juga ternyata bisa jadi deodoran gitu jadi buat kalian yang pengen mencerahkan area lipatan ketiak terus males pakai deodoran lagi kayaknya pakai ini doang dia bisa karena dia udah tuh in one gitu terus ini wanginya enak banget wanginya tuh menurut aku ini adalah wangi kayak wangi bunga gitu terus juga ini enak banget karena dia tekstur krimnya tuh bener-bener lembut ya nih aku liatin Nah ini dia krimnya tuh kayak warna putih terus juga enak pas diratain dia bener-bener lembut gitu Hai kandungannya selain ada kefir milk sama santela dia juga ada alfa arbutin sama niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan area lipatan terus juga kayak memudarkan noda-noda gitu terus juga dia udah ada kolagennya juga dan ini fungsinya dia selain bisa untuk mencerahkan bisa untuk melembabkan juga sama melindungi kulit kita dari Radikal Bebas Nah setelah dipakai dia itu kerasanya kayak kering tapi lembab gitu jadi enggak yang lengket sama sekali terus juga ini yang aku suka dia itu apa ya kayak bagus banget untuk kalian yang punya permasalahan chicken skin di area ketiak karena dia bisa ngebantu untuk kayak bikin rata gitu teksturnya dan ini aku udah coba sekitar satu mingguan di aku sih lumayan kelihatan ya jadi kulit ketiak itu jadi lebih halus terus juga aku kan sering waxing aku kebantu banget sama ini biar teksturnya tetap lembut Nah selain itu untuk area lain ini juga bisa dipakai kalau kalian punya siku sama lutut yang gelap kalian bisa pakai ini biar si areanya tuh lebih lembab terus juga lebih cerah lagi untuk isinya sendiri dia itu sekitar 30 milian aja jadi ini kayak kalau kalian mau bawa-bawa traveling ini ngebantu banget kayak nggak terlalu gede gitu untuk cara pakenya ini aku biasanya pakai dua kali sehari setelah mandi ini diolesin aja di area lipatan yang pengen kalian cerahkan disini aku contohin di bagian lutut ya jadi kalian tinggal usap aja kayak gitu Nah hasilnya tuh kayak gini jadi yang dipakein krim dia lebih halus gitu beda sama yang belum pakai terakhir ini dari piu piu juga ini adalah perfumnya jujur aku juga adalah salah satu orang yang suka banget coba-cobain perfume apalagi local brand gitu Nah ini dia namanya piu piu Moon Eude Perfume untuk packagingnya dia pakai box warna pink kayak gini jujur ini gemes banget pas pertama kali datang untuk aromanya sendiri dia di top notesnya ada Apple bergamot sama green terus di middle notesnya dia ada jasmine white rose sama bambu di bottom notesnya dia ada Embry sedarwood dan mas dan ini menurut aku aromanya dia feminin tapi bukan yang sweet banget gitu tapi lebih ke soft jadi aku suka banget sama wanginya dan di dalamnya dia pakai botol kaca yang cukup simpel tapi kelihatannya mewah gitu dan ini isinya sekitar 50 mili jadi lumayan banyak untuk parfum dan dia adalah parfum edipi jadi ketahanannya bisa dari 7 sampai 12 jam tapi tergantung dengan aktivitas kalian dan ini pas di spray dia enak banget kayak spraynya enggak macet-macet gitu terus wanginya bener-bener soft banget pas awal disemprot emang dia wanginya bunga banget tapi lama kelamaan dia cuman nyisain Embry sedarwood sama masnya yang bener-bener soft gitu jadi enggak terlalu yang sweet manis banget jadi parfum ini menurut aku cocok untuk dipakai hari-hari buat kalian yang masih remaja juga ini masih masuk karena dia enggak terlalu yang dewasa banget dan buat yang dewasa juga ini masih cocok dipakai karena dia enggak terlalu yang girly manis kayak permen gitu jadi kesimpulannya menurut aku produk dari piu-piu ini worth it untuk dicoba dan kayaknya itu aja video aku hari ini makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe sampai jumpa di video aku selanjutnya